Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Grosssever, majalah Gross Digital kembali mengudara Boleh, boleh kang bro bebas Buat kang WH bebas aja Oke Grosssever, di hadapan Gross TV ini Narasumber kita yang tempat kita bincang-bincang santai Yang agak sedikit menarik Dan sudah hampir dua dekade Tidak pernah kita ngobrol lagi Si beliau sibuk dengan aktivitasnya Dan Gross juga ada sedikit kesibukan Sedikit tidak banyak, lebih banyak yang narasumber Oke, tidak perlu saya perkenalkan panjang lebar Cukup kita panggil dengan kang WH Apa kabar kang WH Baik mas bro Sehat kan? Sehat Makin seger aja nih Marathon Dia ini adalah anak buahnya Alia Rohali Presiden runner Presiden runner Indonesia NRI NRI Semenjak apa Suka lari Wajah makin cerah Aish, mantap Kang bro, kita langsung aja to the point Siap Glo sudah lama nih MGD Atau majalah Gross Digital Atau garis miring Gross TV Dah lama gak bincang-bincang tentang perkembangan organisasi Terakhir itu kan setelah pelaksanaan Kongres Kongres versi Banten KLB Dan Kongres luar biasa versi Bandung Saya gak sebut nama Cukup itu gak Anggota tau lah KLB KLB siapa Kongres siapa Kan dulu udah kita bahas KLB yang bener dong Karena kan kalau Kongres Melambuhi batas tuh KLB yang bener Iya Sedikit bang kalang bro Perkembangannya kan juga udah bener kan Sesuai pasal 12-an Iya Di Sekandar tentukan di Makassar Tentukan di Makassar Tentukan di Jawa Barat oleh Putusan Kongres Makassar Nah perkembangannya nih Setelah Kongres luar biasa kan Agus jarang nih ngobrol-ngobrol lagi Tidak sebenarnya gini dulu dong Apa itu kan Kita ngobrol santai aja kan Iya oke Itu kan gini loh Kalau kita mau ngobrol Tentang organisasi Kan legal standingnya harus jelas dulu Tuh bro Siap Kan legal standingnya itu Kenapa harus jelas dulu Karena Yang aku tahu Putusan TUN itu kan Dikembalikan ke ADRT Lanjut Iya kan Nggak ini Ini kira-kira Yang kau tanyakan Bener gak Itu loh Bahwa kan Diputusan TUN Kan disitu dikembalikan ke ADRT Iya Hasilnya TUN terakhir Nah sekarang saya tanya Yang mengikuti ADRT yang mana Kongres atau KLB Sampai pelaksanaannya KLB Ya KLB kan Sampai pelaksanaannya ya Iya artinya Kita kan bicara dulu Legal standingnya dulu kan SOK kan Neger standingnya jelas kan Sesuatu aturan Keputusan TUNnya juga Dikembalikan ke ADRT Berarti kalau seperti itu Artinya Si pemenangnya adalah KLB Gitu loh Kalau bicara Basar hukumnya Karena Harus dipahami dulu loh Kalau mau memahami Putusan TUN itu kan jelas disitu Kan Di putusan TUN juga Menteri Dirjen AHU Harus menerima Pendaftaran mereka Harus menerima dan membuka blokir Buka blokir Nah Itu kan jelas Itu satu Yang pertama oke Yang kedua Sebentar lagi ini kan Pemerintahan baru Iya pelantikan Iya kan Bulan apa itu Eh Oktober Oktober Kalau nggak salah Oktober itu kan DPRnya dong Oktober November lah ya Ya oktober Oktober lah DPR Anda yakin Yasunan masih jadiin menteri Emang simposesi jenisnya bang Kursi Enggak kan Anda kan sebagai Wartawan Samar-samar Beberapa nama muncul Untuk sebagai Kemenkumham Kan kita nggak tahu Namanya politik bang Ya enggak lah Kan kita kan bicara partai Yang menang sekarang partainya Irfan bro Irfan kan Dari Dari Grendra Ini anda kan harus bisa Mengukurnya dari situ dulu Siap Partai Bukan orang partai Kan bukan orang partai Aku juga sekarang bukan orang partai Dulu pernah ikut partai Tapi Akhir tahun Udah mundur Merah nih Dulu kan Lanjut Gara-gara jadi gara-gara partai Menteri bisa ditandukan Aku Aku mundur gara-gara Aku kan Bukan Maksud pertanyaan ya Gara-gara partainya menang Apakah menteri diatur oleh partai Oh iya kan Gini Politik itu kan Untuk meraih kekuasaan Ketika si Pemenangnya Memperoleh kekuasaan Ya kita sebut aja Pak Prabowo dan Gibran Yang Prabowo-Gibran menang Dalam kekuasaan Kan hak perograti presiden Untuk mengatur Siapa menteri-menterinya Iya sih Bener Nah ketika presiden itu Mempunyai hak perogratif Beliau ini kan Walaupun mempunyai hak perogratif Kan beliau harus Mengakomodasi pendukungnya Partai-partai koalisinya Nah gitu loh Nah Kebetulan partainya Yasona itu Tidak ada dalam Koalisinya Pak Prabowo Dan sudah diminta Itu kan Kayaknya kan Dia mau oposisi gitu loh PDI Makanya Suka tidak suka Yasona harus ikut Ya aku enggak tahu sih Tapi kalau menurut aku Dari track recordnya Yasona Tidak mungkin kepakai Karena Pak Prabowo ini Orang militer Pertama Kemudian dia kan Dia militer yang Yang seklek sesuai aturan Dan dia militer yang ngerti Rebut and punishment Tidak sekejar Tidak segedar Tidak segedar Kacamata politik kuda Lurus saja gitu Ya politik kuda itu Dia tidak bisa Kiri kanan Dia Banyak mendengar Banyak juga Mengakomodasi Dan beliau Itu masalahnya Nah beliau kan Pasti melihatnya Ya Yasona ini kan Dia punya prestasi Apa-apa Dalam Ketika jadi Menteri Dulu Yang Lafaz Yang ini Saya kan banyak Kritik juga Pada saat itu Bang Kang Bro Maaf saya potong Kita gak bisa Politik Indonesia Kang Bro Iya Maksud saya Maksud saya Dari sisi Kita itu kan Membaca Organisasi ini kan Tidak bisa Mengesampingkan Politik di Indonesia Paham ya Intinya Politik menang Nah intinya Ada perubahan Politik Dimana Kebetulan Pemenangnya ini Sejalan dengan KLB KLB Partai Sekarang gini Yang datang KLB Itu partai apa Siapa namanya Bambang Bukan Bambang Susetyo Itu belakangan Dukungnya KLB Yang dari Gerindra Habiburah Habiburahman Ya susah banget Namanya Habiburahman Setelah Armarhum Desmond Habiburahman Nah Beliau itulah Yang Bisa mendatangkan Disitu Sampai dia Hadir di KLB Coba Antes kan bisa Itu dari Komisi 3 Ya betul Dari situ aja Kalau kita nalar Politik kita jalan Logika politik jalan Sudah Bisa memprediksi Bisa memprediksi dong Kemudian Kubu Kongres Itu kan Kubunya ganjar Ya mah Yang Novoetel Ya dong Kamatoh Mereka Tim SES juga Kan Dua-duanya kan Yang satu Malah calon DPR Dari P3 Gitu Yang satunya Yang saingannya Irfan Yang ketua Ini Kongres Kan Calon ketiga Yang gak jadi Yang Novoetel 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 itu Setelah Novoetel Dan Nah Kalau kita melihat Situasi secara Politik itu Maka Sesungguhnya Pengda-pengda Pengwil itu Harusnya sudah bisa Membaca Arahnya kemana Kan harusnya Begitu Arahnya kemana Itu loh Ya kecuali Memang dia Gak suka Politik Gak suka Ini Itu Haknya Iya kan Kan Kampung Kampung Terima kasih telah menonton!